Intro Kita share sebentar Bagaimana saya mau ajak kita bisa mengalami Gimana Tuhan bekerja dalam hidup kita Sebab Tuhan bekerja begini tidak hanya atas lembaga gereja Tuhan mengerjakan hal-hal yang seperti ini Juga dalam hidup saudara dan saya pribadi Amin Dalam hidup kita pribadi Tuhan mau mengerjakan begini Bagian kita adalah mengerjakan segala sesuatu dengan ekselen Bagian Tuhan membukakan sesuatu yang mustahil Bagian Tuhan membukakan sesuatu yang sulit yang tidak mungkin Amin Dan saya percaya kalau anak-anak Tuhan berjalan dalam rencana Tuhan Maka saya percaya cerita-cerita seperti ini Akan saudara dan saya alami sehari-hari dalam hidup ini Baik dalam keluarga kita, profesi kita, usaha kita Sebab saya percaya Waktu hidup saudara ada dalam rencana Tuhan Maka hidup saudara adalah pelayanan bagi nama dia Hidup saudara adalah gereja di hadapan Tuhan Karena itu Tuhan berkepentingan untuk memimpin hidup saudara Asal yuk sama-sama kita hidup dalam rencana Tuhan Yang mau katakan Amin Saya mau ajak kita menyadari Bahwa dari sejak awal Tuhan punya rencana untuk memberkati saudara dan saya Dari sejak awal Tuhan punya rencana Sehingga dia menciptakan kita lahir di dunia Saya mau ajak kita Selesai sharing ini bahwa gini Gaya hidup kita gak lagi salah Tapi kita punya gaya hidup yang tajam sesuai sebagai anak-anak Allah Saya mau habis sharing ini kita punya mental yang gak lagi Cuma meminta-minta sama Tuhan Tuhan minta dong, minta dong Tapi kita punya mental sebagai anak raja Kita akan bicara gini Bapakku punya proyek ini Apa yang Tuhan mau saya ambil bagian di dalamnya Maka waktu saudara berjalan sebagai anak raja Semua fasilitas raja juga punya saudara dan saya Amin Waktu saudara berjalan sebagai anak raja Maka semua fasilitas yang Tuhan punya Juga punya saudara Nah saya mau ajak kita belajar itu Saya mau ajak kita belajar dari kitab ratapan Kitab ratapan adalah sebuah kitab puisi Yang ditulis waktu Yerusalem jatuh Yerusalem kalah Kitab ratapan cuma isinya lima pasal Dan masing-masing pasal cuma 22 ayat Katakan 22 ayat Pendek tapi gak banyak orang suka baca kitab ratapan Kenapa? Karena kitab ratapan isinya meratap Menangis, keluh, kesah, suram kayaknya Kenapa? Saat itu Israel lagi kalah Israel lagi hancur Israel lagi tumbang kejayaannya Tapi ternyata ada satu pasal Yang panjangnya gak 22 ayat Pasal 3 panjangnya 66 ayat Berkali-kali lipat lebih panjang dari pasal yang lain Nah apa yang saya akan share sama saudara Adalah apa yang saya dapat secara pribadi Waktu saya baca Alkitab Jadi ini bukan secara teologi Tapi ini saya dapat remah secara pribadi dari Tuhan Kenapa pasal 3 berbeda dari yang lain Kenapa hidup saudara dan saya akan berbeda dari yang lain Kenapa hidup kita sebagai anak-anak Tuhan Bisa berbeda dari yang lain Pasal 3 akan mengajarkan kita sesuatu Yang lain habis di ayat 22 Nah kuncinya dimana? Di ayat 21 dari pasal 3 Kalau dia gak ada ayat 21 ini Maka saya percaya bahwa pasal 3 akan habis di ayat 22 juga Tapi ayat 21 nya pasal 3 menceritakan sesuatu yang berbeda Membuat kehidupannya berjalan berbeda Daripada generasinya Daripada rekan-rekan seangkatannya Coba kita lihat Ratapan 3 ayat 19 sampai 23 Dari ayat 19 dia masih berkeluh kesah Ingatlah akan sengsaraku dan penggembaraanku Akan ipuh dan racun itu Jiwaku selalu teringat akan hal itu Dan tertekan dalam diriku Katakan tertekan Ada banyak orang hidupnya tertekan Ada banyak orang hidupnya gak bahagia Rasanya semuanya gagal Rasanya semuanya gak oke Rasanya semuanya tidak seperti harapan Tapi di ayat 21 ini beda Tetapi Katakan tetapi Hal-hal inilah yang kuperhatikan Oleh sebab itu aku akan berharap Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi Besar kesetiaanmu Yang setuju kata namen Kalau sudah lihat dari sini Dia panjang terus sampai 66 ayat Kenapa? Ayat 19 mulai dengan kata gini Tetapi Katakan tetapi Lagi tetapi Coba slide berikutnya Tetapi Inilah yang kuperhatikan Tetapi Bicara begini Kita mesti punya sudut pandang yang berbeda Di tengah-tengah arus dunia Orang Kalau kata tetapi ini Yang lain ke kanan Tetapi saya ke kiri Yang lain putus asa Tetapi saya tetap percaya Yang lain berkeluh kesah Tetapi saya memutuskan Untuk bersyukur sama Tuhan Itu kata tetapi Beda arah Memandang dari sisi yang berbeda Orang lain lihat dari ketidakmungkinan Kita bisa melihat kemungkinan Orang lain melihat secara putus asa Kita melihat harapan Orang yang di dalam Tuhan Saya percaya selalu punya kata tetapi Berbeda sama dunia Kita bisa melihat apa yang dunia gak bisa lihat Karena kita punya Tuhan yang setuju kata namen Sudara kalau ngomong tetapi ini Secara teori gak mungkin loh kita punya gereja Yang tadi saya bilang Kita baru tiga tahun Kita memang mulai kumpulin untuk suatu hari Kalau Tuhan siapin tanah Tapi baru sepuluh persen Yang lain-lain mungkin sudah siap semua Bahkan tahun pertama Bagian keuangan sama saya sempat Berdoa betul Hancur hati Kenapa? Tiap bulan minus kita Kenapa? Karena mungkin banyak Banyak yang pikir Wah gereja disini pasti sudah banyak duitnya Kita kasih keluar saja Semua kasih keluar Akhirnya kita minus Saya sampai Aduh Tuhan gimana caranya ini Tetapi Katakan tetapi Apa yang kita lihat di depan mata Seperti itu Tetapi Saya punya Tuhan Tetapi Saya lihat harapan Tetapi Saya lihat sebuah visi Tetapi Saya lihat janji Tuhan Inilah yang harus Kuperhatikan Apa yang kita perhatikan Tak berkesudahan Kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi Besar kesetiaanmu Yang setuju katakan amin Coba kita baca sama-sama Ini firman Tuhan Kita baca sama-sama Dua, tiga Tak berkesudahan Kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi Besar kesetiaanmu Sekali lagi Dua, tiga Tak berkesudahan Kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya Rahmatnya Selalu baru tiap pagi Besar kesetiaanmu Beri tepuk tangan Buat Allah kita Berapa banyak saudara Yang pagi Kalau bangun Bisa mengatakan ini Atau pagi Kita sama seperti Orang lain Berkeluh kesah Aduh Bangun lagi Ya kan Aduh Hidup ini susah lagi deh Lihat sebelah Yah Suaminya masih ini juga Atau lihat sebelah Yah istrinya belum ganti juga Kita berkeluh kesah Tentang semua yang ada Atau Saudara bisa berkata ini Tetapi Tak berkesudahan Kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya Rahmatnya Selalu baru Tiap pagi Besar Kesetiaanmu Tiap pagi Kita bangun Dengan semangat Kenapa? Sebab kita tahu Hari ini ada berkat yang baru Yang Tuhan sediakan Sama kita Tiap pagi Kita bangun Dengan sebuah gairah Karena kita tahu Hari ini Tuhan punya rencana Yang luar biasa Sama kita Amen Tak berkesudahan Kasih setia Tuhan Kemarin memang ada masalah Tapi Tidak pernah berkesudahan Kasih setia Tuhan Gak habis-habis Rahmatnya Selalu baru Tiap pagi Besar Setiamu Bangunlah Bekerjalah Hiduplah Dengan cara pandang ini Jangan terus Dengan cara pandang Yang berkeluh kesah Kalau suruh terus Berkeluh kesah Maka suruh akan mati Seperti yang lain Di ayat 22 Tapi kalau suruh bisa Bersyukur Melihat janji Tuhan Melihat rencana Tuhan Maka suruh akan Berkali-kali lipat Mengalami Kemuliaan Tuhan Dalam hidup ini Amen Yang kedua Dari ratapan ini Ternyata punya arti begini Tetapi inilah yang Kuperhatikan Punya arti Bertobat Berbalik Dipulihkan Kembali ke awal Itu dari Arti kata Dari ini yang Kuperhatikan Jadi waktu orang Lagi berkeluh kesah Tau-tau dia Kaget Dikagetkan Dan ini yang Kuperhatikan Itu maksudnya gini Saya bertobat sekarang Saya berbalik Saya dipulihkan Saya kembali Kepada rencana Allah yang awal Dia lihat lagi Apa sih janji Tuhan Kalau saudara Mau mengalami Penyertaan Tuhan Dalam hidup ini Maka yang kedua ini Selalu harus ada pada kita Kembali Kepada rencana Allah yang awal Perhatikan itu Apa rencana Tuhan Dengan hidup kita Amen Coba kita lihat Tujuan Tuhan Dari sejak semula Memang mau memberkati Saudara dan saya Lihat dari kejadian satu Dia menaruh Adam dan Hawa Di tempat yang luar biasa Kenapa? Karena dia gak punya Rencana yang biasa-biasa Atas kita Dia gak punya Rencana yang biasa-biasa Atas saudara dan saya Rencananya Kenapa kita ada di dunia Supaya kita menyatakan Kerajaan Allah Nah suruh tau Saya percaya Kenapa Tuhan Siapkan kita tempat di bandar Karena Di tengah Segala kekurangan kita Saya percaya Tuhan melihat Kita serius Untuk menyatakan Kerajaan Allah Amin Di tengah segala Keterbatasan kita Saya percaya Tuhan melihat Ada komunitas yang serius Untuk menyatakan Kerajaan Allah Lewat hidup ini Karena itu memang Tujuan Allah Dari sejak semula Nanti kita gak ada Rencana bikin Yang wah-wahan Enggak Tapi kita pengen Bikin sesuatu Yang membuat orang Bisa diberkati Di sana Orang bisa mengalami Berkat di sana Amin Yang kedua Kenapa Tuhan Mau memberkati kita Karena Tuhan Mau kita belajar Seperti Kristus Kristus hidupnya berbagi Kalau suruh Enggak diberkati Bagaimana caranya Suruh bisa diajar Suruh berbagi Amin Karena itu Kepentingan Tuhan Adalah gini Kalau suruh Mau berjalan Dalam rencana Allah Maka kepentingan Tuhan Untuk menyediakan semuanya Sehingga suruh bisa berbagi Roma 8 Ad 28 Bilang begini Tuhan turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangan kebaikan Bagi mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka yang terpanggil Sesuai dengan rencana Allah Saya percaya Suruh lihat gini Tadi yang saya cerita Kayaknya Tuhan turut bekerja Dalam segala sesuatu Timingnya bisa pas Sehingga dalam 2 bulan Kita bisa putuskan Ya Dan sampai hari ini Semuanya oke Luar biasa Tadi pagi saya tanya Sama bagian keuangan Masih gak bisa tidur Enggak? Enggak Sudah bisa tidur Enak Katanya begitu Kita tahu sekarang Bahwa Tuhan turut bekerja Dalam segala sesuatu Termasuk dalam hidup saudara Untuk mendatangan kebaikan Buat mereka yang mengasihi dia Yaitu bagi mereka Yang terpanggil sesuai Dengan rencananya Karena itu bagian kita Ayo belajar hidup Mengasihi Tuhan Ayo terpanggil sesuai Rencananya Karena dalam rencananya Kita akan belajar Menjadi seperti Kristus Waktu saudara lakukan ini Maka tanggung jawab Tuhan Untuk turut bekerja Dalam segala sesuatu Menyediakan semuanya Untuk saudara Kadang-kadang memang mepet Kadang-kadang Kadang-kadang memang Tuhan mau ajar kita Selangkah demi selangkah Tapi kalau kita mengasihi Tuhan Dan terpanggil sesuai rencananya Maka ada aja jalan terbuka Ada aja jalan terbuka Ada-ada cara mujijat Yang luar biasa Tuhan Buat sama kita Karena itu bagian dia Bagian kita Mengasihi dia Dan hidup Di dalam rencananya Amen Bagian Tuhan Membuka banyak jalan Buat saudara dan saya Di depan kita ada Empat gelas yang Akan banyak bicara sama kita Gelas-gelas ini Menceritakan ayat tadi Dan ada seorang Koboy di depan kita Alkitab bilang begini tadi Tak berkesudahan Kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya Rahmatnya Selalu baru Tiap pagi Katakan baru tiap pagi Jadi setiap hari Berkat Tuhan itu Selalu baru Lihat Seperti dia mencurahkan Airnya Seperti itu juga Tuhan Setiap hari Memberkati hidup kita Semua Dia terus memberkati Tak berkesudahan Kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya Rahmatnya Selalu baru Setiap pagi Baru setiap hari Besar setia Tuhan Yang setuju ketan amin Nah kalau sudah kita lihat sekarang Setelah Tuhan mencurahkan berkatnya setiap hari Apa yang terjadi sama hidup Gelas-gelas ini Gelas yang pertama Coba kita lihat Besar gelasnya Tapi setelah mengalami berkat Tuhan Ada isinya gak? Kenapa gak ada isinya? Karena Dia gelas yang Tertutup Gelas yang tertutup Bicara tentang Orang yang selalu melihat Sisi negatif dalam hidupnya Selalu melihat Sisi yang tidak beruntung Kondisi yang tidak baik Nasib yang sial Jadi isinya cuma meratapi nasib Terus Tenggelam dalam kekecewaan Itu menutup Padahal tiap hari Tuhan mencurahkan berkat Tapi gak bisa masuk Gak ketampung Kenapa? Karena gelasnya tertutup Dia gak terbuka hatinya Bagaimana dengan surah arah? Apakah hari-hari ini Hidupmu seperti gelas yang tertutup Yang terus berkeluh kesah Terus melihat Apa yang tidak ada Padahal kalau Tuhan buat mujijat Surah perhatian di Alkitab Tuhan kalau buat mujijat Selalu Tuhan tanya gini Apa yang ada padamu? Tuhan kalau buat mujijat Selalu tanya gini Apa yang ada padamu? Tuhan selalu mulai Dari apa yang memang Dia sudah taruh Dalam hidup saudara dan saya Tapi orang Yang tertutup Selalu berkeluh kesah Gak mau melihat Apa yang ada pada kita Selalu melihat Apa yang tidak ada pada kita Gelas yang kedua Coba kita lihat Gimana nasibnya? Ada isinya gak? Ada isinya gak? Ada Sedikit atau banyak? Kenapa? Karena ternyata Walaupun gelasnya besar Tapi lubangnya kecil Itu bicara apa? Setiap kita Sebetulnya punya kapasitas yang besar Saya percaya Setiap anak Tuhan Punya pengurapan Untuk lipat ganda Saya percaya sekali Tapi masalahnya seringkali Kita hanya membuka kecil Dalam hidup kita Kenapa? Itu bicara orang Yang gak mau belajar Lebih jauh Gak mau mengembangkan diri Lebih jauh Gak rajin Alias Males Gak mau bergaul Gak mau ketemu orang Gak mau bangun network Padahal sudah tahu Kenapa sudah harus Bangun network Dengan orang lain Kenapa sudah harus Ketemu orang Bergaul sama orang Sebab Sepanjang sejarah Saya gak pernah baca Termasuk di Alkitab Tuhan jatuhin emas Dari langit Ya kan? Tuhan memberkati Pak Iman Dijatuhin emas Dari langit Buat Di pangkuannya Ya mati langsung Sudara Amin Tapi Tuhan memberkati Kita lewat Banyak Tuhan buka jalan Lewat Lewat sekitar kita Lewat lingkungan kita Karena itu kita Jangan jadi gelas Yang lubangnya kecil Tahunya ini ya Kerjanya ini Belajar yuk Kembangin diri yuk Ada seminar-seminar Tentang keuangan Yang luar biasa Yang saya pun ikut Diberkati sekali Sudara Yang minggu lalu Diumumin Kalau sudara ikut Saya percaya Itu diajar Bagaimana Kita gak punya Gelas Lubang yang kecil Tapi lubang yang besar Coba kita lihat Yang ketiga Gelasnya besar Lubangnya besar Tapi kosong Kenapa kosong Coba jarinya masuk Sisi bawah Ternyata bolong Sudara Ada banyak orang Hidupnya bocor Bocor Bicara tentang apa Gaya hidup yang salah Gaya hidup yang konsumtif Head on Begitu punya uang Yang mikir gini Beli apa ya saya Beli apa ya saya Ganti merek apa ya saya Kita suka Orang yang begini suka Iri hati Lihat orang lain Pakai itu Kenapa saya gak Seperti dia Ngotot Maksain diri Serakah Ya kan Selalu rasa kurang Serakah Dan juga gini Hidup dalam dosa Sudara perhatikan deh Hidup dalam dosa Kehidupan dalam dosa Selalu biaya tinggi Betul gak Ya kan Coba sudah cek Kehidupan dalam dosa Itu biayanya tinggi semua Semua keluar biaya Menghabiskan banyak hal Itu seperti gelas yang Bocor tadi Mau diberkati Kayak apa Tetap kosong Mau tiap hari Terima berkat Tuhan Tetap habis Karena gaya hidupnya salah Konsumtif mungkin Nah coba kita lihat Gelas yang terakhir Nah ini Diberkati Amin Dia Mengembangkan diri Sebagai Gelas yang utuh Gelas yang gak Pecah Gelas yang gak Bocor Akibatnya berkat Tuhan Bisa tertampung Dalam dirinya Coba lihat Kalau yang seperti ini Diberkati Tuhan Apa yang terjadi Sama dia Tiap hari Selalu baru Berkat Tuhan Selalu baru Tiap pagi Baru setiap hari Besar setiamu Tuhan Terus diberkati Sama Tuhan Apa yang terjadi Waktu Dia sudah Diberkati Cukup untuk dirinya Tuhan terus Memberkati Kenapa Sebab Tuhan Mau dia Mengalirkan keluar Jadi berkat Buat orang lain Berbagi Menyatakan Kerajaan Allah Gak hidup Buat dirinya sendiri Yang setuju Ketan Amin Thank you Kita belajar Seperti gelas ini Amin Cuma Orang juga Pengen Semua Pengen jadi Yang seperti ini Banyak orang Pengennya seperti ini Sudara Nah Ya kan Labu wine Coba kita taruh Itu gimana Kalau diberkati Tuhan Sudara lihat itu Dia tampung Buat dirinya Sendiri terus Dia tampung Buat dirinya Sendiri terus Dia gak berbagi Dia sibuk Kumpulin Buat dirinya Sudara Seringkali Seperti Nanti kalau Pak Tapi nanti Kalau sudah Lebih dari ini Saya pasti berkati Biasanya Kalau mentalnya Udah gini Begitu mulai penuh Dia akan berbesar Lagi Kantongnya lagi Tujuan apa Dia hidup Buat dirinya sendiri Thank you Thank you Kasih tepuk tangan Buat koboy kita ini Kenapa Jangan seperti Yang labu wine Kenapa Jangan seperti Labu wine Coba kita lihat Beberapa quote Di depan Hanya dalam rencana Allah Harta kita punya arti Dan menemukan tujuan yang sejati Di luar rencana Tuhan Maka harta akan selalu berakhir kosong Bahkan merusak Suruh kita bisa kumpulin banyak Tapi Kalau hanya buat diri sendiri Akhirnya kosong Bahkan merusak Seringkali banyak orang rusak Gara-gara Hartanya Bahkan keturunannya rusak Gara-gara Hartanya Ya kan Nextnya Karena kita lahir dan mati itu Gak bawa apa-apa Kenapa suruh jangan kayak labu wine Suruh harus punya batas Kata cukup Katakan cukup Amin Kadang-kadang orang ini Saya mah gak usah banyak-banyak Pak yang penting cukup Cukup itu berapa Relatif Suruh harus punya kata cukup Kalau enggak tanpa saudara Kita hidup buat diri sendiri Padahal mati pun Kita gak bawa apa-apa loh saudara Mati gak bawa apa-apa Jadi Hanya di dalam rencana Tuhan Harta kita punya tujuan Hanya di dalam rencana Tuhan Harta kita punya arti Di luar itu Maka akhirnya cuma kosong Kita tidak didesain Untuk hidup buat diri sendiri Waktu kita bisa berguna buat orang lain Maka kita pasti akan merasa bahagia Dan puas Sekali lagi Suruh pengen hidup ini puas Suruh pengen hidup ini puas Kalau Suruh mau hidup ini puas Biarlah hidup saudara Dibagikan buat orang lain Berguna buat orang lain Nanti lihat suatu hari nanti Suruh akan puas Lihat Betapa lewat hidupmu yang satu ini Bisa menghasilkan kehidupan Yang banyak sekali di sekitar kita Nextnya Dalam keuangan Posisi yang benar itu seperti ini Dalam keuangan Tuhan itu Tuhan Katakan Tuhan Kita itu pengelola Atau bendahara Allah Uang itu hamba Sudara Saya gak pernah lihat orang Bisa jadi Tuhan Atas uang Kalau bukan Tuhan Yang berkuasa Kenapa? Coba Suruh lihat gini Oh enggak pak Saya berkuasa atas uang saya Tapi begitu uangnya Ketohel dikit Gelisah Begitu uangnya Ketohel dikit Marah Itu tandanya Saudara bukan Tuhan Atas uang saudara Saudara hamba Atas uang saudara Karena begitu Tuhan saudara kesentuh Saudara marah Begitu Tuhan saudara kesentuh Saudara gelisah Gak bisa tidur Persahabatan hancur Gara-gara uang tersentuh Keluarga hancur Gara-gara uang tersentuh Itu artinya Kita sudah diperbudak Sama uang Satu-satunya cara yang benar Jadikan Tuhan Menjadi Tuhan Di atas semua Kehidupan kita Di atas semua aset kita Di atas semua keuangan kita Kita pengelolanya Kita bendahara Allah Nah kalau suruh bendahara Allah Yang ada adalah gini Setiap kali Tuhan berkati Maka kita harus mulai tanya Tuhan pakainya gimana? Tuhan pakainya gimana? Nah saya percaya dalam setiap bagian kehidupan kita Itu seperti buah Silahkan lihat ini Dan di dalam setiap buah Selalu ada potensi pelipat gandaan Yang setuju kata namanya Di dalam setiap buah Selalu ada potensi pelipat gandaan Selalu Di dalam berkat yang Tuhan berikan Sama saudara dan saya Juga selalu ada potensi Untuk pelipat gandaan Iya kan? Nah Setiap kali buah Tuhan mau kasih gini Saudara mesti tahu gini Ada bagian yang kulit Nah kulit ini bicara memang Biaya yang harus keluar Ini boleh dibuang Amen Ini boleh dibuang Kulit ini Kalau kulit sampai dimakan juga Itu ciri-ciri orang pelit Kulit waduh sayang dibuang Dimakan juga itu pelit namanya Selalu dalam buah ada dagingnya Ini daging yang Tuhan memang sediakan Buat saudara dan saya Untuk dinikmati Dalam berkat Tuhan Enggak semuanya juga Tuhan suruh kasih kita Bisa sama orang lain Ada yang memang Tuhan beri Untuk kita Nikmati itu tanpa rasa bersalah Nikmati itu dengan ucapan syukur Yang setuju kata namen Tapi di dalamnya juga ada biji Jangan ketelan Amen Kalau ditelan juga namanya serakah Kalau tadi kulit dimakan namanya pelit Kalau biji ketelan namanya serakah saudara Amen Biji ini selalu harus gini Ini disinilah ada potensi pelipat gandaan Selalu dalam biji ada potensi pelipat gandaan Tapi naroknya harus benar Setuju Kalau dikantongin tumbuh gak dia Berarti harus gimana Harus taruh di tempat yang benar Supaya apa Dia bisa tumbuh dengan baik Nah narok di tempat yang benar itu Anak-anak Tuhan dengar ini Kita harus mau belajar Naroknya dimana Dunia berkembang dengan cepat Ada banyak hal berkembang Tapi kalau kita mau terus belajar Maka kita akan selalu tahu Dimana kita bisa menaruh biji ini dengan benar Sehingga suatu hari nanti Seru akan lihat Apa yang Tuhan beri sama saudara Lipat ganda Yang setuju ketanamen Coba kita lihat Apa yang kita harus buat sih Saya mau ajak gini Keluar dari cara berpikir yang salah yuk Keluar dari cara berpikir yang salah Cara berpikir yang cuma meratapi nasib Menyesali nasib Cara berpikir yang iri hati sama orang lain Ah ya dia enak Dia udah punya semua fasilitas Saya gak punya Keluar dari cara berpikir yang salah Jangan terus meratap Seperti kita peratapan Tapi punya kata Tetapi Hal-hal inilah yang kuperhatikan Amin Besar setiamu Tuhan Selalu baru setiap hari Coba cara berpikirnya diubah Lihat tiap hari Tuhan memberkati kita Lihat dalam setiap berkat yang Tuhan beri Selalu ada potensi pelipat gandaan Walaupun cuma satu Tapi bisa berlipat ganda Yang setuju ke tanaman Jangan cuma menyesali Ya cuma satu Justru bersyukur Saya punya satu Saya bisa lihat ini berlipat ganda Itu cara berpikir yang benar Mental Yuk berubah mentalnya Jangan punya mental yang salah Mental yang salah Selalu minta-minta sama Tuhan Tuhan berkati Tuhan Masa Tuhan gak kasihan sama saya Tuhan Padahal Saudara tuh anaknya Raja Saudara anaknya Tuhan Tuhan bilang ini Kamu gak usah minta-minta Ini tuh punya kamu juga Yuk kelola Ayo kelola Yang setuju ke tanaman Ayo kembangin Ayo kembangin Kembangin apa yang Tuhan sudah beri sama kita Itu mental yang benar Jadi kalau bangun Bersyukur Terus tanya Tuhan Apa rencanamu buat saya hari ini Karena di dalam semua rencana Tuhan itu Ada penyediaan Tuhan Perhatikan baik Di dalam semua rencana Tuhan Ada penyediaan Tuhan Gaya hidup Coba cek gaya hidupnya Apakah gaya hidup kita salah Ya kan Begitu punya uang Yang dipikir gini Merk apa yang saya harus beli lagi Gaya apa yang saya harus ubah Yuk mulai ganti Gaya hidupnya Gaya hidup anak-anak Allah Bangun gaya hidup yang ekselen Kenapa kita harus ekselen Tadi Jadilah gelas yang ekselen Yang gak bocor Yang lubangnya oke Yang gak tertutup Bangun gaya hidup yang ekselen Supaya berkat Tuhan yang selalu baru Tiap hari bisa tertampung dalam hidup kita Yang mau katakan amin Seperti apa sih gaya hidup yang ekselen Dalam keuangan ini Investasi lawan konsumtif Yang tadi kita sudah sebut tuh Kalau saudara punya Berkat Coba saudara lihat selama ini Banyak konsumsinya Atau banyak investasinya Ternyata keuangan yang sehat adalah Kalau saudara sudah lebih banyak Investasinya Daripada konsumsi Halo Ya kan Kalau semua diabis Tadi kan Sampai ke biji-bijinya dimakan Itu namanya serakah Saudara gak akan melihat Pelipat gandaan dalam hidup saudara Nah Untuk bisa tadi belajar investasi Yuk belajar Di seminar yang kemarin dipublikasiin Mungkin sudah Pak Andi kok gak ingetin Kan sudah diumumin disini Sudah perhatiin Mesti pengumuman disini Ya kan Itu kelas Juliono Juliono itu direktur perusahaan keuangan di Jakarta loh Timnya Paulus Bambang Juliono kok Juliono Pak Juliono Itu mereka betul-betul Mendedikasikan dirinya Untuk memperlengkapi Anak-anak Tuhan Supaya bisa berlipat ganda Di dalam keuangan juga Dan kalau sudah ikut kelas itu Sudah gak akan diajar gini Bermiliar-miliar Enggak Saya waktu ikut kelas disitu diajar gini Bagaimana mengembangkan uang dari 1 juta Dari 1 juta Gimana 1 juta ini bisa berkembang Jadi Gak ada yang gak bisa Semua bisa Semua bisa berlipat ganda Asal kita mau mengembangkan diri Asal kita mau melakukan bagian yang excellent Hidup kita dengan excellent Yang setuju kata namen Bagian Tuhan adalah gini Membuka jalan buat kita Bagian Tuhan adalah melakukan yang mustahil buat kita Bagian Tuhan adalah membukakan yang tidak mungkin buat kita Yang setuju kata namen Paradigma kekekalan Oh hutang Coba sudah lihat hutang saudara Hutangnya sehat apa gak sehat Hutang yang sehatnya itu juga diajarin di kelas itu Hutang yang sehat Bicara hutang yang bisa berkembang Investasi Hutang yang tidak sehat Bicara hutang yang habis dimakan Iya kan Gak jadi apa-apa Habis dipakai Itu hutang yang tidak sehat Banyak mana hutangnya kita Yang ketiga Paradigma kekekalan Yang tadi dibilang bahwa gini Hanya dalam rencana Tuhan Semua keuangan kita Punya tujuan Punya arti Suruh akan puas dengan semuanya Kalau suruh hidup dalam rencana Tuhan Pengaturan Pengaturan keuangan yang sehat Bicara bagaimana mengatur semuanya dengan baik Maka saya percaya Setiap anak Tuhan Kalau mengalami ini Hidup saudara akan berlipat ganda Yang setuju kata namen Mulai hari ini coba ini Fokus pikiran saudara gini Jangan berkeluh kesah sama Tuhan Tapi berpikir Fokusnya gini Apa yang ada padamu Apa yang ada padamu Berpikir ini Tuhan bagaimana melipat gandakannya ya Karena pengurapan itu Ada pada kita Amin Jangan berkeluh kesah Gak guna Mulailah dengan selalu Tuhan Kalau buat mujijat gini Apa yang ada padamu Satu Tuhan Cuma satu Tuhan Oke Cuma satu ini Belajar Menaruhnya dengan benar Berlipat ganda Karena pengurapan pelipat gandaan Akan ada pada kita Berfokuslah bagaimana menggandakannya Amin Jangan serakah Jangan kebita sama gini Taruh disini bunganya sebulan 5% Taruh disini bunganya sebulan 10% Begitu Bodong Kita ikut demo di TV Iya kan Penipuan Itu Aduh Saya bingung siapa yang nipu Siapa saudara itu mah Sudah percaya itu saja Sudah penipu Saudaranya sudah ikut nipu itu Kalau menurut saya Saya percaya Bo Sudah salah Kalau kita belajar Benar Maka kita akan tahu Proposal datang ke kita saja Kita sudah tahu Mana yang Ini mustahil Ini masih mungkin Ini aman Amin Dan itu dengan cara apa Salah satunya belajar Hubungan sama orang Masukan nasihat banyak orang Itu akan ikut menjaga kita Supaya biji yang satu ini Jangan hilang semuanya Bijinya cuma satu Bisa berkembang dengan baik Jadi berlipat ganda Kalau biji sudah 10 Biji sudah lebih banyak lagi Saya cuma mau memberitahu Lipat gandakan dengan baik Lipat gandakan dengan baik Karena kenapa Tuhan beri Sudah berlimpah Sebab Tuhan punya rencana Di dalamnya Ada rencana Dalam kekekalan Di dalam kehidupan saudara Terlipatlah di dalamnya Yang setuju ketan amin Yang terakhir Terlipatlah dalam pekerjaan Bapak Semua ada Ada rencana di dalamnya Kemarin ada Teman dari Jakarta datang Teman lama dari Jakarta datang Dia datang Waduh Pak Andi saya senang Lihat gerejanya Banyak orang-orang dari dunia Kang Awe ya disini ya Maksudnya gini Banyak orang-orang yang gak sangka Ada di gereja Bisa ada di gereja disini Saya bilang Itulah yang saya senang Waktu kita melayani Ada banyak orang yang tadinya Gak mungkin Sekarang bisa jadi ada di gereja Saya mau beritahu Terlibatlah dalam pekerjaan Bapak Hidup kita yang satu ini Akan bisa dipakai Tuhan memberikan kehidupan Banyak buat orang lain Membuat orang lain Yang harusnya binasa Dapat kesempatan baru Membuat orang lain Yang sudah patah harapan Bisa dibangkitkan lagi Amin Itu tujuan kita hidup Saya usaha Tapi saya gak pernah melihat Diri saya sebagai pengusaha Saya melihat diri saya Sebagai hamba Tuhan Setiap kali saya dapat Berkat Saya dapat Kang tahu Saya dapat apapun Yang sudah bilang itu Keuntungan Saya sebuah bawa sama Tuhan 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 mau pakai ini Sebagai apa Tuhan mau pakai ini Bagaimana Tuhan mau bagaimana Sebab saya tahu Ini bukan saya Ini Tuhan Saya tahu di dalam Semua yang Tuhan beri Ada rencana Tuhan Dan saya gak mau sembarangan Tuhan mau bagaimana Beri di hati saya Tuhan Tuntunan Untuk saya mengerti Apa yang saya harus buat Dengan semua ini Dan saya senang Melihat banyak orang Bisa diberkati Lewat kehidupan kita Yang setuju Ketan amin Beri tepuk tangan Buat Allah kita Coba toil teman saudara Bilang kulitnya Jangan lu makan terus Ya kan Biji salaknya Jangan ketelen terus Amin Ketelen sekali Masih bisa bilang kebetulan Ketelen berulang-ulang Itu serakah Namanya saudara amin Saya undang tim Boleh maju ke depan Berapa banyak yang Mau mengalami Pelipat gandaan Dalam Tuhan Amin Jadi rekan sekerja Allah Amin saudara Mau ya Jadi rekan sekerja Allah Nanti suruh lihat itu Waktu suruh jadi rekan sekerja Allah Alkitab bilang ini Tuhan turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi orang yang mengasihi Tuhan Dan yang terpanggil Sesuai rencananya Ayo terpanggil sesuai rencananya yuk Hidup kita yang cuma satu kali ini Biar dia menghasilkan buah Yang berlipat ganda Buat banyak orang di sekitar kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton